Terjadinya bencana alam tidaklah lepas dari perbuatan manusia itu sendiri. Kita sebagai hamba Allah yang beriman seharusnya tergerak hati kita. Untuk bertanya, apakah sebenarnya terjadi di muka bumi ini? Apakah ini hanya segedar ujian atau peringatan? Apakah sudah merupakan adab dari Allah SWT? Muka sabah dan introspeksi diri harus kita mulai sejak dini. Atau paling tidak kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudara seiman dan setanah air, ada berakam jenis bencana yang terjadi mulai dari kempat bumi, banjir, tanah longsor, buting beliung, hingga gelombang pasang dan abrasi. Pandangan manusia pada umumnya, bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan gerak dan reaksi alam. Namun menurut agama Islam, terjadinya bencana alam tidaklah lepas dari perbuatan manusia itu sendiri. Kita sebagai hamba Allah yang beriman seharusnya tergerak hati kita untuk bertanya apakah sebenarnya yang terjadi di muka bumi ini? Apakah ini hanya segedar ujian atau peringatan ataukah sudah merupakan adab dari Allah SWT? Muhasabah dan introspeksi diri harus kita mulai sejak dini atau paling tidak kita mulai dari sekarang. Sudara, mari kita simak dan tadgaburi beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW yang telah mengisyaratkan dengan jelas bahwa secara umum bencana alam merupakan ujian dan siksa atau adab dari Allah SWT kepada manusia akibat dari ulah dan perbuatan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 41 Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini mengindikasikan bahwa bencana yang terjadi tidak lepas dari perbuatan manusia di bumi sudah terjadi dan menimpa kepada kaum-kaum terdahulu seperti kaum Mu'ad yang mana Allah SWT mengirimkan angin topan yang membinasakan mereka sebab kekufuran, kesombongan, dan keangkuan mereka kepada Allah juga yang menimpa kaum Nabi Nuh disebabkan kesalahan-kesalahan mereka mereka ditenggelamkan dan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Termasuk juga berjakitnya suatu penyakit yang menyebar dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebih dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 133 Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, kata, dan darah sebagai bukti yang jelas Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa Pencana yang terjadi tidak terlepas dari perbuatan dosa manusia Ini ditekaskan Allah dalam surat Ash-Shura ayat 30 Musibah apa saja yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri Dalam ayat-ayat lain Allah SWT juga telah memperingatkan adanya ganjaran siksaan bagi manusia yang berbuat maksiat Dari sini bisa kita pahami bahwa kemaksiatan yang merajalela degradasi moral dan kriminalitas yang masif Dan pengabian hukum-hukum Allah dan Rasulnya merupakan sebab-sebab ditimpakannya benjana Bahkan tidak hanya kepada pelaku maksiat itu sendiri Tapi juga kepada mereka yang membiarkan dan tidak mencegah terjadinya kemaksiatan Allah berfirman dalam surat Al-Amfal ayat 25 Pas padalah kalian terhadap siksaan Benjana yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang dholib di antara kalian Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya Saudara seiman dan setana air Lalu dosa apa atau kemaksiatan seperti apa Yang menyebabkan Allah menurunkan adab kepada manusia di muka bumi ini Bahkan Allah meratakan adab tersebut Baik terhadap pelaku maksiat itu sendiri Juga terhadap orang-orang yang tidak berdosa Sabda Nabi SAW Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung Maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan adab Allah Atas diri mereka sendiri Hadis ini menjelaskan bahwa Jika zina dan riba telah menyebar di tengah suatu masyarakat Maka itu akan memancing turunnya adab Allah Keberkaan akan dijabut dari masyarakat yang seperti itu Sebaliknya keburukan dan kerusahaan akan terus mendera masyarakat tersebut Selama mereka tidak berupaya menjegah tersebarnya zina dan riba Mengubah dan menghilangkannya dari kehidupan masyarakat Semoga Allah senantiasa meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita Menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan bangsa ini Dari berbagai macam bentuk musibah dan benjana Yang mengerikan Dengan-dengan hitaya Allah Kita selamat dari penjalanan siksa Yang lebih dasar lagi Yaitu neraka Sedikit kata Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton